Otorita IKAN terus mengejar target investasi 100 triliun rupiah hingga akhir tahun 2024. Bagaimana progresnya? Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi WIKAN Agung Wicaksono memastikan akan terus mengejar target tersebut. Ya terus kita kerjakan mencapai target itu. Kata Agung saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Saat ini, WIKAN telah mengantongi 421 Letter of Intent, LOI, termasuk dari investor-investor pelopor. Termasuk, investor pelopor, Kant 45 perusahaan sejauh ini, lanjut agung untuk mempercepat target tersebut. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menaikkan Peraturan Presiden, Perpres, No. 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKAN pada 11 Juli 2024. Perpres tersebut salah satunya mengatur soal insentif yang akan diberikan kepada para investor. Sebelumnya, target investasi 100 triliun rupiah diutarakan oleh Bambang Susantono saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala WIKAN. Target 2024 100 triliun rupiah investasi bisa publik dan swasta. Ujar Bambang saat ditemui di Nusantara Fair di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Menanggapi hal ini, PLT Kepala WIKAN Basuki Hadi Mulyono memastikan dirinya akan meneruskan apa yang telah. Digarap oleh pejabat WIKAN sebelumnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.